Intro Terima kasih pemirsa Anda masih di Lintas Banua Memperingati hari ulang tahunnya yang ke-36 SMA Korpori Banjarmasin menggelar sejumlah rangkaian kegiatan Mulai dari pertandingan putsal tingkat SMP dan MTSN sekota Banjarmasin hingga puncaknya akan dikelar jalan santai pada 5 November mendatang Merayakan hari ulang tahunnya yang ke-36 tahun SMA Korpori yang berlokasi di Jalan Tanjung 1 Blok 4 Perumnas Kayu Tangi Banjarmasin menggelar pertandingan putsal tingkat SMP dan Madrasah Sanawiyah Negeri sekota Banjarmasin berlangsung mulai 3 hingga 13 Oktober lalu pada pertandingan ini juara pertama diraih SMP Negeri 12 juara kedua diraih SMP Negeri 11 juara ketiga SMP Negeri 10 juara keempat diraih SMP Negeri 24 best player diraih SMP Negeri 12 dan top scorer diraih SMP Negeri 24 Banjarmasin selain lomba futsal pada 5 November mendatang SMA Korpori Banjarmasin bakal menggelar jalan santai yang akan diikuti pelajar SMA Korpori dan Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Banjarmasin Dalam rangka hari ulang tahun SMA Korpori yang ke-36 SMA Korpori berdiri tanggal 1 November 1986 Rencananya akan melaksanakan kegiatan jalan sehat atau jalan santai pada hari Sabtu tanggal 5 November Nah pesertanya nanti insya Allah akan diikuti oleh siswa SMA Korpori dan siswa MTS Negeri 2 Mula Warman mereka dimintakan sumbangan Rp15.000 itu hanya secara sukarela yang bagi yang mau menyumbang dan kalau nanti uangnya terkumpul dari sumbangan itu dalam rangka memeriahkan itu insya Allah nanti kita akan menyediakan door price-nya sepeda listriknya mudah-mudahan nanti mudah-mudahan kami juga mencari dari alumnus kalau-kalau ada nanti yang bisa menyumbangkan televisi, mesin cuci, atau kulkas ya mungkin mudah-mudahan kita cari nanti sponsornya Pada kesempatan puncak hut ke-36 SMA Korpori Banjarmasin tersebut bakal dirangkai dengan pengundian door price serta pembagian hadiah bagi pemenang lomba futsal dengan total hadiah mencapai Rp5,5 juta Erwin Yudhanwari, Banjar TV